Assalamualaikum selamat sore kawan-kawan Nah ini daun pepaya yang sudah kita blender ya kawan-kawan Nah daun pepaya ini sangat bermanfaat sekali untuk campuran pakan ayam ya Selain sebagai tanaman obat daun pepaya ini juga ternyata ya Bisa untuk meningkatkan produktivitas ayam kawan-kawan Daun pepaya ini memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi ya Selain itu juga daun pepaya ini mengandung zat bioaktif Sehingga memungkikan sekali daun pepaya ini untuk sebagai salah satu pakan alternatif Dan sekaligus sebagai campuran pakan untuk pengobatan ayam itu sendiri kawan-kawan Nah penggunaan daun pepaya sebagai bahan pakanan maupun sebagai campuran seperti ini ya untuk perawatan ya Ini sangat baik sekali ya Karena selain bisa meningkatkan daya tahan tubuh ayam Juga bisa meningkatkan produktivitas telur ayam kawan-kawan Selain itu juga sebagai antibiotik ayam ya untuk daun pepaya ini ya Sehingga silakan bagi kawan-kawan ini dipraktekan karena sangat bagus sekali ya Karena kita sering mengalami ayam aratan ya Salah satu perawatannya bisa dengan menggunakan daun pepaya ini Seperti yang saya lakukan ya Nah ini ayam-ayam yang kita kasih pakan Coba nanti kita lihat ya Ini ayam plaker kawan-kawan Nah kandungan apa saja yang ada di dalam daun pepaya itu ada kalori kemudian lemak protein karbohidrat vitamin A dan vitamin C ya Selain itu daun pepaya juga bisa memperlancar sistem pencernaan ayam kawan-kawan Juga bisa sebagai obat cacing alami ya Jadi jika kawan-kawan punya ayam yang sedang cacingan itu lebih aman diobati dengan menggunakan daun pepaya ini ya Jadi nanti bisa daun pepaya di blender kemudian nanti dilolohkan Nah ini ayam plaker juga kita kasih daun pepaya kawan-kawan Nah ini cakep ini ayamnya Intinya pemanfaatan daun pepaya ini sangat baik dan sangat dianjurkan sekali Bagi kawan-kawan peternak semuanya ya Karena selain irit juga nanti juga bisa sebagai bahan makanan ayam untuk pengobatan ayam itu sendiri Oke itu saja selamat sore semoga selalu sehat ternakan-ternakan kita Terima kasih salam rakyat peternak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh